Oleh sebab itu terhadap perbuatan terdakwa tersebut, maka terdakwa wajib mempertanggungjawabkan dan untuk itu terdakwa harus dijatuhi hukuman yang setimpal dengan perbuatannya. Jaksa penuntut umum membeberkan hal yang memberatkan dalam pertimbangan yang menuntut terdakwa Putri Candrawati 8 tahun penjara. Hal itu disampaikan Jaksa dalam surat tuntutan terhadap Putri di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada Rabu 18 Januari 2023. Selain hal memberatkan, JPU juga menyampaikan hal yang meringankan dalam pertimbangannya menuntut istri Ferdi Sambo itu. Hal-hal yang meringankan, terdakwa belum pernah dihukum, terdakwa sopan di dalam persidangan. Jaksa juga menyimpulkan bahwa perbuatan Putri Candrawati telah terbukti secara sah memenuhi rumusan dakwaan pasal 340 KUHP, jumto pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP. Panjang pemeriksaan di persidangan telah didapat fakta-fakta kesalahan terdakwa. Kemudian dari fakta-fakta tersebut tidak terdapat adanya hal-hal yang dapat membebaskan terdakwa dari pertanggung jawaban pidana ataupun tidak ditemukan adanya alasan-alasan pemaaf maupun alasan-alasan pembenar atas perbuatan terdakwa. Oleh sebab itu terhadap perbuatan terdakwa tersebut, maka terdakwa wajib mempertanggung jawabkan dan untuk itu terdakwa harus dijatuhi hukuman yang setimpal dengan perbuatannya. Diketahui, jaksa sebelumnya mendakwa Putri Candrawati dengan pasal 340 KUHP, subsidir pasal 338 KUHP, jumto pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP. Dalam proses hukum tewasnya Brigadir J, jaksa sebelumnya telah menuntut Riki Rizal Wibowo dan Kuat Maruf dihukum 8 tahun penjara. Sementara terhadap PRD Sambo, jaksa menuntutnya dengan hukuman penjara seumur hidup dengan penegasan tidak ada hal yang dapat meringankan tuntutan. Sedangkan tuntutan untuk terdakwa Richard Eliezer baru akan dibacakan setelah sidang tuntutan terdakwa Putri Candrawati pada siang ini. Terima kasih telah menonton! selamat menikmati